Kita beralih informasi lainnya pemirsa, Direktur Jenderal Pendidikan Fokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kiki Yuliyati, Senin pagi berkunjung ke Politeknik Negeri Jember, guna menghadiri Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Seluruh Indonesia. Selain itu, ia meninjau langsung teaching factory pengolahan susu UHT milik Poliji. Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Seluruh Indonesia di Politeknik Negeri Jember, dihadiri langsung oleh Dirjen Diksi Kemendikbut Ristek RI, Kiki Yuliyati, bersama Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Fokasi, Beni Bandana Jaya, Senin pagi. Musyawarah Nasional yang digelar setiap tahun ini merupakan wadah penyatuan bagi para mahasiswa politeknik di seluruh Indonesia dalam mengembangkan profesionalisme serta intelektual sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi. Yakni menjalin serta membina hubungan baik dengan berbagai pihak termasuk pemangku kepentingan. Busyai mengikuti musyawarah, Dirjen Diksi Kemendikbut Ristek RI, Kiki Yuliyati, meninjau secara langsung teaching factory pengolahan susu ultra-high temperature atau UHT milik Politeknik Negeri Jember yang rencananya akan bersinergi dengan para peternak sapi di Kabupaten Jember sebagai penyedia bahan baku susu murni. Selain bersinergi dengan para peternak sapi, TVUHT milik Politeknik Negeri Jember juga berencana menjalin kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Jember dalam membantu pemenuhan gizi baik untuk menuntaskan persoalan stunting. Kiki Yuliyati mengapresiasi langkah strategis tersebut dan berharap TVUHT menjadi sarana yang ditunjang dengan teknologi modern itu dapat memberi keleluasaan bagi mahasiswa dalam menjalankan praktek sebagai inti pendidikan fokasi. Jadi begini, kami meyakini bahwa pembelajaran di TFA itu adalah strategi pembelajaran yang sangat efektif sehingga jika Poli J itu memiliki teaching-teaching factory yang, ini satu kata, yang modern, yang teknologinya dipakai sama seperti di industri, hanya mungkin beda di ukuran kapasitas itu. Tapi teknologinya sama persis, itu akan mempunyai lulusannya tidak gampang lagi ketika masuk ke industri. Pede, pede. Pede, dia kalau bicara tombol mana yang dipencet, dia tahu tombol mana yang dipencet bagian-bagian apa yang harus diperhatikan, dia tahu persis. Jadi, negara memang bersusah payah mencari anggaran untuk membuat semua teaching factory di politeknik itu semodern mungkin, mengikuti apa yang dilakukan oleh industri. Nah, Poli J salah satu politeknik yang terdepan untuk itu. Sementara Direktur Politeknik Negeri Jember, Syaiful Anwar mengatakan, suasana industrial kampus dengan berbagai teknologi penunjang yang pihaknya miliki, memberi ruang dan manfaat bagi mahasiswa yang akan sangat berdampak di dunia kerja kelat. Kami ingin membangun suasana industri ada di kampus. Jadi, kalau mahasiswa ada di mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa di industri hanya 3 bulan, 6 bulan paling lama 1 tahun. Kalau kemudian suasana industri, budaya industri ada di kampus, maka ada di mahasiswa selama 3 tahun atau 4 tahun bisa merasakan bagaimana budaya industri kita bangun di sini. Itu dari sisi manfaat. Yang kedua, bagi para dosen bisa mengembangkan risetnya berangkat dari kondisi real yang ada. Kemudian berikutnya dengan proyek bus learning seperti yang sampaikan oleh Budirjen Ada di Maswa akan benar-benar adaptif pada saat diterima di industri yang inline dengan kompetensi yang ada di Polici Khususnya pada tewa-tewa yang ada di Polici Itu dari sisi benefit Dari sisi profit tentunya ikutannya karena Polici sudah baru Maka setiap produk-produk inovatif yang dibangun dihasilkan dari tewa Itu kita harus selesai sampai pada legalitas produk dan sampai pada penjualan produk Diharapkan keberadaan teaching factory susu UHT nantinya mampu berkontribusi terhadap ekonomi daerah Dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas Ana Sidayat, News FTV Jember, melaporkan